selamat menikmati besarnya 1,5 kNm dimensinya diketahui dimensi ini semua diketahui ini ini panjangnya 80 ini juga 80 jadi panjang ini sama-sama di 80 lalu ini ini centroidnya ya jadi tengah-tengahnya ini masih ini 50 dan 50 lalu tebalnya semua 12 jadi ini 12 ini juga 12 12 mm jadi ada pelat setebal 12 mm yang dibengkok-bengkokkan seperti ini lalu dipotong diketahui Ix ini kalau enggak Anda juga bisa ngitung Ix-nya sendiri ya pakai ilmu di statika yang lalu kalau tidak diberikan Ix-nya bisa dihitung anggap 3 buah segi 4 lalu hitung inersia masing-masing ditambah dengan luas dikalikan jarak kuadratnya ya tapi ini di contoh ini diberikan Ix-nya 3,25 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 oh ini Iy salah ya ini Iy yang 3,25 Ix-nya 4,18 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 dan Ixy-nya Iy Xy-nya ini kalau begini negatif ini ya 2,87 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4 jadi begitu nah karena ini bukan sumbu simetri nggak ada sumbu simetrinya jadi kita harus cari sumbu utama nah untuk mencari sumbu utama kita bisa manfaatkan lingkaran mor karena inersianya sudah diberikan di sini di plot saja Ix dan Iy Ix-nya 4,18 di sini gitu ya ini Ix ini Iy-nya 3,25 agak ke sebelah sini ya ini mudah-mudahan skala ya 4,18 3,25 tengah-tengahnya adalah O O-nya artinya dijumlahkan 7, berapa nih 7,43 dibagi 2 titik pusatnya berapa di sini dikeluarkan nggak angkanya 3,72 ya jadi ini ini tadi berapa ini 4,18 ini 3,25 jadi tengahnya 3,72 begitu tengahnya ini Ix, Iy ya lalu Ix, Iy-nya minus 2,87 jadi dari sini 2,87 seginilah gitu ya minus 2,87 semua kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 jadi jari-jari lingkaran mor nya segitu dan lingkaran mor nya tinggal dibuat saja demikian dengan benar maka inersia utamanya ini adalah I maksimum ya ini I minimum ya nah I maksimum diperoleh dengan ini 2 tta P ini 2 tta P I minimum 2 tta P nya nambah 90 derajat ya gitu nah dari nilai-nilai ini bisa dibaca saja bisa dihitung saya baca saja dari buku ya jadi kalau jari-jarinya bisa anda hitung artinya 3,72 tambah jari-jari itu akan sama dengan Imax karena jari-jari sana dan 3,72 dikurangi jari-jari itu adalah I minimum jadi I maksimumnya disini diperolehnya Imax ini adalah 6,63 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 sedangkan I minimum ini yang ada di kiri kalau dihitung ketemunya 0,81 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 itu adalah inersianya nah sumbunya sudut 2 tta p ini kalau dicari katanya nilainya berapa tta disini disebutnya tta m 2 tta p nya 80 ke arah sana ya jadi berlawanan putaran jarum jam 80,8 derajat jadi dari sini kita dapatkan tta p itu adalah setengahnya jadi 40,4 derajat oke jadi dari angka-angka ini kita bisa dapatkan dari sumbu X diputar 40,4 kalau ini 45 ya kebawahnya dikit begitu ini adalah sumbu maksimum kita sebut apa tadi A aja ya ini sumbu A yang menghasilkan inersia maksimum I max dan sudut ini adalah 40,4 derajat lalu tegak lurus terhadap ini adalah sumbu B nya ini gambarnya belum tentu benar ya relatif terhadap pojok-pojok ini entah kesini entah ke belakangnya skalanya belum tentu benar kalau mau digambar yang benar ya harus lihat skalanya yang ini akan menghasilkan I minimum gitu sudutnya 40,4 dari sumbu Y ini oke jadi semua sudah kita dapatkan jadi pertama kita uraikan momennya sekarang momennya yang arah tanda panahnya tadi kesini karena begini kan arah tanda panahnya ke kiri jadi kalau mau kita uraikan MA nya arahnya kesana dan MB nya ke atas itu ya dan sudutnya ini 40 jadi kosinusnya ke MA oke jadi MA itu adalah M kosinus 40,4 derajat sedangkan MB itu adalah M sinus 40,4 derajat arahnya mengikuti ini jadi MA itu gini sedangkan MB gini ini MA ini MB kesana dan kesini ini sudah di uraikan semua ada nilainya jadi tinggal dihitung aja ini 1,5 kiloniton meter ini juga 1,5 dikalikan kosinus dan sinus disini setelah dihitung yang dikalikan kos itu adalah ini dijadikan newton meter ini 1,1 4,2 newton meter dan yang ini 972 newton meter dia pakai newton meter artinya ini tadi 1,5 ini adalah 1500 newton meter oke jadi MA dan MB sudah ada tadi pertanyaannya adalah tentukan oh ini hanya satu yang diminta ya kalau untuk contoh ini tentukan tegangan di titik A A nya ada disini jadi hanya sigma A yang diminta ya pas lah untuk waktu kita yang pendek jadi kita langsung cari sigma A nya inersianya ini tadi ya 663 ini adalah I maksimumnya A jadi ini I A dan I minimum yang 0,81 ini adalah I B dan formula kita tegangan di A kalau akibat ini jelas karena A itu ada titik A besar itu ada di sebelah sana sedangkan sumbu A nya begini dia jadi ke sebelah sana artinya ini tekan ya jadi ini minus MA dikalikan koordinat B nya titik A dibagi dengan inersiat terhadap sumbu A nah yang ini ini kita gak tau nih koordinatnya ini apakah di atas atau di bawah sumbu B pastikan dulu dengan koordinatnya jadi tadi A itu adalah X cosinus 40,4 derajat ditambah Y sinus 40,4 derajat ini nilainya koordinat titik X nya kalau dari centroid ini ini 80 tapi tengah-tengah ini karena ini tebalnya 12 jadi ini minus 74 minus 74 cos 40,4 derajat ditambah dengan Y nya Y nya karena di tepi atas ini 50 ya kan centroidnya ada disini jaraknya 50 50 sin 40,4 derajat ini nilainya cos ini ya 86 ini yang ini ya min 50 ini yang mana nih sebentar 23,9 jadinya minus 23,9 ya minus 23,9 mm ya jadi A nya negatif ya kalau A nya negatif udah benar disini ya berarti di sebelah kiri sumbu B ya jadi ini tarik ya tarik artinya tambah MB dikalikan A nya titip A dibagi dengan IB nah B nya belum kita hitung B nya adalah minus X sin 40,4 derajat ditambah dengan Y cos 40,4 derajat X nya tadi minus 74 jadi minus minus jadi 74 sin 40,4 derajat ditambah dengan Y nya itu 50 50 cos 40,4 derajat ini hasilnya 86 86,0 mm jadi kita tinggal masukkan saja satuannya Newton meter tadinya ya dijadikan Newton millimeter saja MA nya 11,42 ini tanda minusnya sudah kita pastikan tegangannya tekan jadi ini tinggal pakai 11,42 kali 10 tangkat 3 dikalikan dengan B nya B nya 86 dibagi dengan inersia sumbu A nya yang ini 6,63 kali 10 pangkat 6 ditambah dengan MB nya ini 972 972 kali 10 pangkat 3 dikalikan A nya 23,9 tandanya sudah kita masukkan disini jadi ini pakai 23,9 aja begitu dibagi dengan IB IB nya inersia minimum ini 0,81 kali 10 pangkat 6 nah sisanya tinggal di hitung aja ini tadi sudah dicari kan karena hanya sigma A yang diminta ini kalau dihitung ketemunya minus 972 239 oke 0,81 kurangi ya sip jadi yang ini hasilnya min yang ini hasilnya min 14,81 ini tambah yang ini 28,68 jadi hasilnya 13,87 ya jadi A nya mengalami tarik dan itu tidak terbayangkan tadi kalau kita hanya melihat yang awal kalau lihat ini momennya kan bawah tarik atas tekan mengitari sumbu X tapi karena X bukan sumbu utama jadi kita tidak bisa langsung melihat dari momen ini berarti semua yang di bawah ini tarik semua yang di atas ini tekan ternyata tidak karena momennya harus diuraikan dulu ke sumbu utama A nya ternyata mengalami tarik sisi atas nah yang lain-lain Anda tinggal mencari koordinat ini saja ini A nya titik A dan B nya titik A kalau misalnya diminta di titik-titik yang lain atau diminta mencari yang maksimum yang maksimum pasti ada di ujung-ujung ini kalau tidak di A ini mungkin di sini mungkin di sini atau di sini atau di sini atau di situ jadi tinggal di buat saja dihitung saja koordinatnya menggunakan transformasi koordinat ini lalu masukkan ke formula yang sudah kita dapatkan ini dari sebelumnya ini kombinasi juga tapi kombinasinya hanya dua lentur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati